Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube aku Mira Shakila Tapi sebelum kita mulai tutorialnya Jangan lupa klik subscribe Share Mira Shakila Bagi yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Semoga rezekinya lancar Dan sehat selalu Hai semua Di video kali ini Aku mau share Cara upload produk Di Shopee yang benar Kita mulai saja Tutorialnya Bagi yang penasaran Tonton videonya sampai selesai Supaya tidak ada poin yang terlewat Oke kita mulai saja Tutorialnya Yang pertama kita masuk dulu Ke akun Shopee kita Nah disini kita sudah masuk ke Shopee akun aku Kalian masuk ke toko kamu Untuk caranya kamu klik icon saya Lalu disini kamu masuk ke toko saya Oke ya teman-teman Oke ya teman-teman setelah itu kamu masuk ke tambahkan produk baru ya Jadi disini ada tanda plus ini Kamu klik yang itu tambah produk baru Nah disini sudah bisa ada tambah produk baru ya Kamu klik tambah foto Lalu kamu ambil dari galeri Klik galeri foto Nah disini kamu masukkan foto yang sudah kita edit Disini aku mau masukkan yang ini Yang untuk foto yang pertama Nah karena disini aku gak ada videonya Jadi aku gak pakai video ya teman-teman Kamu yang punya videonya Kamu tinggal tambah video ya disini Lalu kamu ambil dari galeri video ya teman-teman Lalu disini kamu masukkan nama produk Nah setelah itu Disini kamu bisa masukkan nama produknya Sampai 255 kata Jadi kamu paskan saja Supaya pencariannya jadi semakin meluas ya teman-teman ya Oke ya teman-teman Nah disini di deskripsi produknya Kalian harus lengkapi ya Contohnya disini aku tuliskan Tolong dibaca sebelum order ya Soalnya kan banyak banget Pembeli itu Yang gak mau baca deskripsi ya Padahal kan Deskripsi itu sangat penting ya Jadi teman-teman Masukkan aja Tolong dibaca sebelum order ya Nah setelah itu Kamu masukkan rincian produknya Untuk bahannya Lalu untuk ukurannya LD-nya Nah setelah itu Disini aku cantumkan garansi retur Bila barang yang diterima cacat Atau salah warna Atau salah warna Dengan syarat ada video unboxing Dari pertama buka paket Sampai beres ya Jika tidak ada maka retur di depan Kami terima Jadi kamu harus lengkapi Happy shopping di bawahnya Setelah itu Kamu pilih kategori Ya teman-teman Karena disini sudah dipilihkan Dari Shopee-nya Kategorinya yaitu Jacket ya Lalu Ada produk Produk berbahaya Tidak Lalu Merak Untuk teman-teman Ya Tanda Ada tanda merah Seperti ini Ini tuh Wajib diisi ya teman-teman Nah disini Meraknya Karena disini Jacket aku ini Gak ada Meraknya Aku mau klik Tidak ada merak Nah setelah itu Bahannya apa Disini Kamu tinggal cari saja Gak ada seperti ini Di pilihannya Kamu tinggal Pilih isi sendiri ya Kamu tinggal Klik Silahkan isi Disini Aku akan Isi Kanpas Oke Setelah itu Kamu klik Tambah Lalu Simpan Nah setelah itu Kamu klik Motif Karena disini Jacketnya polos Aku akan klik Polos Lalu Simpan Satu pilihan Nah setelah itu Negara asal Negara asalnya Dari mana Karena ini Dari Indonesia Klik Indonesia Saja Lalu disini Acara Ini Jacketnya untuk acara Kasual Kamu klik Variasi Kamu klik Ubah Ya disini Nah disini Karena Ini kan putih Kita ubah Jadi warna Kuning Kuning Nah setelah itu Kamu klik Centang Oke Langsung Klik selesai Oh ya Karena ada satu lagi Kaos polos Disini Aku Akan Masukkan Kaos polos Kaos Polos Oke Setelah itu Klik selesai Nah disini Kamu Tinggal Aktifkan ya Klik Tinggal klik Yang warna hitam Kuning Sama kaos panjangnya Jadi merah ya Ada warnanya Lalu disini Kamu masukkan Foto Produknya Ambil Ke galeri foto Disini Karena ini kan tadi Warna hitam Warna hitam Oke Sekarang klik lagi Warna kuning Lalu Kaos polos Juga Masukkan Fotonya Nah setelah Setelah selesai Lalu Kamu Bisa Masukkan Ukuran Untuk teman-teman Yang ada Ukuran S M L Kamu tinggal Aktifkan saja Jadi warna merah Seperti ini ya Karena disini Aku Adanya Size Size L Saja Klik Size L Saja Dan Kalau kamu Mau Menambahkan Size Sepertinya Contohnya Ada Size L XL Kamu tinggal Klik Tambah Saja Disini ya Lalu Kamu tulis XL Ya Teman-teman Nah gitu Nah Seperti itu ya Teman-teman Untuk Contohnya Nah setelah Beres Kita langsung Klik Set varian Info Di bawah Nah ini Sudah Seperti ini Kamu Masukkan Harga Nah untuk Teman-teman Saya Sarankan Untuk Harga Awal Kamu Upload Itu Sengaja Saja ya Harganya Di up dulu Jadi mahal Ya teman-teman Disini Aku Harganya Itu kan Asalnya 68.000 Ya teman-teman Nah disini Aku akan Masukkan Jadi 95.000 Ya 95.000 Nah 95.000 Ini untuk Yang kos polosnya 35.000 Kenapa Harus Dimahalkan Dulu Soalnya Nanti Kita Akan Buat Diskon Coret Ya teman-teman Gimana caranya Nanti Kamu Tonton Saja Tutorial Caranya Ya Kenapa Harus Dibikin Diskon Coret Soalnya Kalau Diskon Coret Itu Membuat Harganya Lebih Menarik Jadi Menarik Pelanggan Juga Ya teman-teman Oke Nah setelah Itu Kamu Masukkan Stoknya Ingat ya Teman-teman Untuk Masukkan Stok Kamu Lihat Dulu Stok Yang ada Di Player Kita Ya Dik Oke Lalu Simpan Kamu Masukkan Ongkos Kirim Ya Nah Disini Kamu Disuruh Untuk Memasukkan Berat Produk Ya Baik Dilebihkan Ya Untuk Berat Produk Soalnya Kalau Kurang Di Kita Ya Berat Produk Maka Jadi Kita Harus Bayar Ongkos Kirim Yang Kurangnya Ke Sopi Ya Jadi Lebih Baik Lebih Ya Teman-teman Daripada Kurang Untuk Berat Produk Nah Lalu Disini Ada Ukuran Paket Nah Disini Untuk Teman-teman Tidak Apa-apa Ya Tidak Diisi Juga Karena Aku Juga Kalau Masalah Ya Itu Nah Setelah Itu Kamu Aktifkan Regular Cashless Nah Kamu Tinggal Aktifkan Saja Awas Jangan Aktifkan Saya Akan Menanggung Ongkos Kirim Jangan Diaktifkan Kalau Yang Itu Ya Teman-teman Soalnya Kalau Kamu Mengaktifkan Saya Akan Menanggung Ongkos Kirim Otomatis Nanti Kalian Akan Menanggung Ongkos Kirim Si Pembeli Ya Jangan Sampai Diaktifkan Disini Kondisi Baru Ada Pre-order Karena Ini Kan Aku Enggak Pre-order Juga Jadi Enggak Usah Diaktifkan Kamu Tinggal Klik Tampilkan Ya Teman-teman Disini Kamu Bisa Share Yang Punya Twitter Kamu Bisa Share Twitter Yang Punya Facebook Juga Kamu Kalau Mau Share Ke Facebook Bisa Ya Tinggal Share Ke Facebook Setelah Itu Kamu Bisa Simpan Atau Kamu Bisa Menyimpan Produk Yang Sudah Kita Tambahkan Produk Ini Kalau Untuk Ditampilkan Kamu Bisa Menampilkan Produk Ini Jadi Saya Sarankan Kamu Langsung Tampilkan Saja Klik Tampilkan Nah Disini Ya Teman-teman Nah Produknya Berhasil Di Upload Untuk Yang Mau Share Kamu Tinggal Klik Share Yang Ada Di Bawah Ini Atau Kamu Klik Tanda Silang Di Atas Jadi Tampilannya Seperti Ini Ya Jadinya Ya Teman-teman Nah Kita Cek Seperti Ini Ya Oke Dicukupkan Sekian Tutorial Dari Aku Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Jika Ada Yang Tidak Dimengerti Atau Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Chat Di Kolom Komentar Ya Insya Allah Akan Aku Balas Nah Bagi Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Ya Jangan Lupa Aktifkan Notifikasi Loncengnya Supaya Kamu Bisa Mendapatkan Notifikasi Video Aku Selanjutnya Dan Yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Rezekinya Lancar Dan Sehat Selalu Assalamualaikum Wr. Wb Selamat Selamat Mencoba Jangan Lupa Subscribe Dan Klik Loncengnya Supaya Kamu Bisa Dapat Notifikasi Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Menonton Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Share Subscribe Ya Yang Sudah Subscribe Semoga Rezekinya Lancar Dan Sehat Selalu Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum